Pemerintah akan menurunkan tarif maskapai domestik kategori low cost carrier atau penerbangan murah yang berlaku setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan jam tertentu. Penentuan rute mana yang akan mendapatkan penurunan harga akan ditetapkan dalam rakor Menko Perekonomian Kamis mendatang. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan akan menurunkan tarif maskapai kategori penerbangan murah dalam waktu dekat. Hasil rapat koordinasi antara Kemenko Perekonomian dengan beberapa elemen dan juga perusahaan penerbangan serta Kementerian Perhubungan menetapkan tarif pesawat akan turun pada hari-hari tertentu. Untuk menjamin ketersediaan penerbangan murah bagi masyarakat, maka pemerintah bersama semua pihak yang terkait berkomitmen akan menyediakan penerbangan murah LCC domestik. Pemerintah penerbangan LCC domestik yang akan kita berikan penurunan tiket yang penyediaan penerbangan murah tadi adalah LCC domestik pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian jam berapa saja flight-nya? Yaitu pada jam keberangkatan antara pukul 10.00 sampai pukul 14.00. Sementara itu untuk penentuan detail jumlah kursi, insentif pemerintah serta rute mana saja yang mendapatkan penurunan harga akan ditetapkan dalam rakor Menko Perekonomian Kamis mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Olga, INews melaporkan.